Suasana evaluasi tiga orang prajurit TNI dalam Pos Romil Kisor, Kampung Kisor, Dekstief, Aifat, Selatan, Kabupaten, Maipat, Papua Barat Koko dan pemerhati Papua Prof. Imron Chotan mengunggahkan pernyataan tegas tentang Papua Meski selama ini Papua terus bergolak, perang dengan TNI terus terjadi, serangan KKB ke masyarakat terus dilakukan Tapi itu bukan perang yang sesungguhnya, konflik yang terjadi di Papua tersebut hanya diistilahkan sebagai Low Intensity Conflik atau konflik intensitas rendah Walau telah meregut banyak nyawa, Imron Chotan mengatakan Papua merupakan wilayah damai Damai adalah suatu yang sudah ada dalam tubuh manusia Kita ada bibit ingin damai dalam diri sendiri, dengan orang lain, dengan alam Sedangkan perang adalah konsekuensi dari orang lain yang tidak terakomodir Dalam konteks Papua tidak ada perang, meski dalam kultur Papua ada perang antar suku itu dinamakan perang Sementara dalam konteks kenegaraan, perang itu melibatkan dua entitas atau dua negara Misalnya Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Belanda pernah terjadi Bukan perang tapi low intensitas konflik Imron Chotan mengubahkan perdagangannya tersebut ketika tampil sebagai narasumber Dalam webinar Mayo Institute, pedagang buku karya anak asli Papua Buku itu ditulis Tevrik E. Mara berjudul Kita Semua Ingin Hidup Damai Profesor Imron Chotan menyatakan dalam berbagai kasus separatis di mana saja ditumpas secara militer Misalnya di Irlandia ditumpas, di Sri Lanka yang memakan banyak korban juga ditumpas Di Amerika, Malaysia juga di Basmi Sedangkan dalam menangani low intensity konflik di Papua Sesungguhnya ada tiga hal yang harus diperhatikan Pertama, melalui militer Kedua bisa juga dengan cara negosiasi atau ketiga Dengan cara kombinasi keduanya Perlu ditegaskan bahwa Papua itu bukan integrasi ke Indonesia Tapi Papua itu kembali ke Ibu Pertiwi Karena dulu Belanda tidak bisa mempertahankan secara militer sebagai koloni Di Belanda tidak ada dokumen yang menyatakan Papua pernah merdeka Ia mengatakan berdasarkan penelitian OGM Bahwa KKB telah melakukan banyak kekerasan di Papua Sejak April 2021, KKB Papua tercatat melakukan pelanggaran HAM sebanyak 188 kasus poli 19 dan TNI 13 Bahkan saat ini kasus yang dilakukan KKB bertambah Seperti penembaki TNI, Polri atau wakil sipil Kita harus objektif dalam melihar Papua dan tidak biasa-biasa Kita harus akui kesalahan-kesalahan dari KKB TNI maupun Polri yang melakukan Perlu rekonsiliasi dan kebenaran ada dalam undang-undang Atau dengan cara lain untuk menuju jalan damai yang harus kita pikir bersama Percayalah semua pemperontakan di Indonesia Tidak direstui oleh Tuhan Pemperontakan kiri Islam tertumpas PRRI permesta tertumpas Maka saya katakan sebagai orang moderat Nusantara, pulau integrasi yang beradab Sudah terbentuk Indonesia Dialog adalah salah satu pendekatan sebagai solusi Jalan menuju damai John Al-Noroto merupakan mantan anggota OPM Dan sekarang telah menyadari kegeliruannya dan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI Menurutnya, apa yang dilakukan dulu dengan para KKB sangat jauh berbeda Papua bagian dari Indonesia sudah final karena diakui oleh PBB Bahkan pihak-pihak yang mau memerdekakan Papua Tidak mampu mencabur resolusi atau keputusan PBB ini Tidak punya dan tidak mampu mencabur resolusi itu Karena dipilih dari suara Jangan lupa untuk mencari kepercayaan 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 Jangan lupa untuk mencari kepercayaan